Untuk mencari garis singgung pada kurva fx, kita akan mencari turunan dari kurva fx terlebih dahulu. Jika ada fx sama dengan u kali v, maka turunannya adalah u aksen kali v tambah u kali v aksen. Dari kurva fx yang diberikan, u-nya sama dengan 2x dan v-nya sama dengan x tambah 2 pangkat setengah. Maka u aksen sama dengan 2 dan v aksen sama dengan setengah kali x tambah 2 pangkat minus setengah dikali turunan dari x tambah 2 yaitu 1. Maka f aksen x sama dengan u aksen dikali dengan v tambah u dikali v aksen. Kita samakan penyebutnya, akar x tambah 2 jadi 2 kali x tambah 2 tambah x sama dengan 3x tambah 4 per akar x tambah 2. Kemudian diketahui, garis singgung ini menyinggung kurva fx di titik 2,8. Jadi kita substitusikan x-nya sama dengan 2. Nilai ini sama dengan gradien garis singgung dari fx. Jadi 3 kali 2 tambah 4 per 2 tambah 2 di akar. Sama dengan 6 tambah 4 per akar 4 yaitu 2. Maka gradiennya sama dengan 5. Lalu kita akan menggunakan rumus persamaan garis jika diketahui gradiennya dan sebuah titiknya. Yaitu y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1. Nilai y1-nya adalah koordinat titik y yang sudah diberikan yaitu 8 sama dengan gradiennya dikali x dikurang koordinat titik x yang sudah diberikan yaitu 2. y kurang 8 sama dengan 5x kurang 10. Jadi 5x kurang y sama dengan 2. Saat x sama dengan 0, y sama dengan minus 2. Saat y sama dengan 0, maka x sama dengan 2 per 5. Jadi perpotongan pada sumbu x dan y-nya adalah 2 per 5, 0 dan 0, minus 2. Jadi A sama dengan 2 per 5, dan B sama dengan minus 2. Jadi A tambah B sama dengan 2 per 5 kurang 2, maka kita dapatkan minus 1, 3 per 5. Maka jawabannya adalah C. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.